Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejatiku Jumpa lagi dengan aku guna buah sejati Di video kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman Tentang molting Apa itu molting? Molting adalah istilah Yang berarti Kerontokan pada bulu kelinci Jadi teman-teman Kerinci itu kadang-kadang Bulunya rontok secara alami Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Karena bisa disebabkan oleh beberapa faktor Bisa karena faktor cuaca Bisa karena faktor lingkungan Misalnya terjadi stres Atau perubahan suhu Dan lain-lain Nah untuk lebih jelasnya Kebetulan saya sekarang memiliki satu ekor Anak linci yang sedang molting Atau rontok bulunya Seperti apa teman-teman? Mari ikuti saya lihat disini Di kandang ada Nah ini teman-teman Waduh dia sedang Rebutan makanan Tapi tidak kelihatan Kita coba ambil saja Nah ini teman-teman Salah satu anak Kelinci saya ini sedang mengalami Pase molting Atau rontok bulunya Bisa dilihat Itu Bulu di badannya Hampir habis Berguguran atau rontok Alah luncat Dan ambil rumput dulu Dan disitu deh Biar di diam Oh ya teman-teman Istilah molting mungkin berasal dari bahasa inggris Atau bahasa latin Atau mungkin juga dari bahasa jimbabwe Saya tidak tahu Yang jelas Istilah molting itu bisa Dipergunakan untuk Merujuk pada Bulu hewan yang rontok Bisa diterapkan kepada Hewan-hewan lain juga Bukan hanya sekedar Kelinci Nah Seperti teman-teman lihat Ini bulunya Yang dari badan Bagian Perut Punggung Kemudian pantat Dada Ini semua hampir habis Yang tersisa Tinggal bagian kepala Nah Ini sudah berlangsung Sekitar Satu minggu teman-teman Seperti ini Awalnya saya mengira Ini Penyakit Ya Terserang penyakit kulit Seperti Budung Atau Kudis Kurap gitu kan Gatal-gatal Sehingga Allah kabur dewa Awalnya saya kira Ini penyakit Tapi ternyata Setelah saya Browsing Di beberapa situs Di Google Ternyata memang Ini adalah Peristiwa Molting Yang Alami Ya Biasa terjadi Pada hewan Peliharaan Khususnya Kelinci Nah Lalu bagaimana Cara Menyikapi Atau Memperlakukan Kelinci kita Pada saat Dia mengalami Molting Seperti ini Teman-teman Ya Yang pertama Tentu saja Jangan Panik Jangan Takut Jangan heran Biasa saja Karena itu Alami Namun Tentu harus Diperhatikan Terutama Apabila Sedang Berlangsung Ketika Dianakan Seperti Ini Nah Untuk Menyikapi Atau Untuk Memperlakukan Kelinci Kita Yang Sedang Molting Seperti Ini Teman-teman Pertama Kalau Saya Kandangnya Ditutup Ya Kalau Malam Supaya Menutupi Atau Menghalangi Daripada Terpaan Angin Malam Sebab Angin Yang Berhembus Di Malam Hari Bisa Menyebabkan Dia Masuk Angin Karena Apa Kan Bulunya Rontok Ini Terutama Di Badan Ini Hampir Habis Tidak Ada Bulunya Nah Sebagai Contoh Teman-teman Misalnya Ini Yang Sedang Molting Pada Saat Maghrib Atau Menjelang Malam Ini Kandangnya Ditutup Nah Saya Mempergunakan Ini Kain bekas Untuk Menutup Bagian Yang Apa Terpapar Angin Yang Kemungkinan Angin Masuk Celah Itu Celah Kawat Bagian Depan Nah Kira-kira Ditutup Seperti Ini Kalau Malam Hari Sehingga Yang Sedang Molting Tadi Bisa Terhindar Dari Hembusan Angin Malam Yang Kedua Teman-teman Kita Harus Memberi Suplemen Vitamin Asupan Suplemen Vitamin Supaya Proses Pertumbuhan Bulu Pengganti Lebih cepat Nah Dalam Hal Ini Anda Bisa Membeli Vitamin Vitamin Tersebut Di Pet Shop Tentunya Toko Obat Toko Pakan Atau Obat Obatan Khusus Untuk Hewan Toko Obat Obatan Hewan Di Pet Shop Atau Bisa Juga Di Toko Online Nah Kalau Saya Caranya Yaitu Memberi Pakan Itu Dengan Lebih Pariatif Teman Teman Jadi Sebagai Pengganti Vitamin Saya Kasih Buah Buahan Saya Kasih Umbian Seperti Itu Kemudian Saya Kasih Berbagai Macam Rumput Rumput Yang Lebih Pariatif Seperti Ini Contohnya Teman Teman Yang Sedang Molting Tadi Saya Beri Umbian Contohnya Ini Singkong Nah Ini Saya Beri Singkong Dan Dia Memang Sangat Suka Itu Bisa Juga Ubi Jalar Ubi Jalar Atau Kui Kui Mantang Wortel Lebih Bagus Gitu Ya Pokoknya Yang Bersifat Umbian Silahkan Diberikan Untuk Menambah Vitamin Engin Ya Jadi Memang Pada Saat Minggu Kemarin Saya Lihat Seperti Ini Saya Kira Ini Kenapa Penyakit Ternyata Ini Adalah Biasa Nah Jadi Molting Ini Teman Teman Atau Rontok Bulu Pada Kelinci Ini Biasanya Berlangsung Selama Satu Bulan Tapi Ada Juga Yang Lebih Dari Satu Bulan Nah Jadi Buat Teman Teman Yang Baru Memiliki Kelinci Yang Molting Jangan Panik Jangan Ragu Apa Jangan Panik Jangan Bingung Biarkan Saja Namun Seperti Saya Katakan Tadi Tentu Saja Harus Diberikan Perhatian Khusus Laya Khusus 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 Langsung Saja Ració Nian Khusus Yun Saja Pada oke teman-teman demikian saja untuk video kali ini mudah-mudahan bulu si kucrit ini ini namanya si kucrit mudah-mudahan bulu si kucrit ini cepat tumbuh dan bisa normal seperti sediakala demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati